Faedah ilmu Menunjukkan berkahnya ilmu yang telah diadapati Oleh karena kita lihat para ulama kita Kenapa ilmunya semua Bisa sampai kita pakai saat ini Karena mereka adalah orang yang Paling mengemalkan ilmu yang dia ajarkan Kepada kita Salah satu contoh misalnya Yang direkomendasikan Salah satu ulama Di antara ulama yang paling ikhlas Dalam menulis siapa Al-imam Siapa kira-kira Manusia atau para ulama yang direkomendasikan Sebagai salah satu ulama yang paling ikhlas Dalam menulis direkomendasikan oleh Syekh Uthaymin Salah satunya adalah Syekh Al-imam Bahkan beliau Kitab Riyatul Solihin Dimana-mana dipakai Ini salah satu keberkahan ilmu selain Daripada ikhlas kepada Allah Mereka sangat menjaga Kualitas dari ilmu mereka Menjaga kualitas ilmu Inilah harus diaplikasikan Dengan perbuatan Ada banyak di antara Para penuntut ilmu Kita lihat Mereka tahu betul Keutamaan daripada Solat Witir Tapi betapa banyak Para penuntut ilmu Yang belum melaksanakan Solat Witir Padahal apa? Padahal Imam Ahmad sendiri mengatakan Imam Ahmad sendiri mengatakan Apabila engkau melihat seorang laki-laki meninggalkan solat Witir Fa'alam annaha ro'ahannahu Rajulun Ketahuilah sesungguhnya dia adalah laki-laki yang buruk Lantukbal syahadatuh Tidak pantas untuk diterima persaksiannya Maka salah satu tanda berkahnya ilmu Adalah Mengamalkan ilmu tersebut Apa yang tidak kita pelajari sedikit Tidak amalkan Kita tahu bahwa Solat kepada Nabi itu memiliki pahala yang sangat luar biasa besarnya Tapi jarang para penuntut ilmu bersolat buat Nabi Malah mereka lebih disibukan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat Maka ini merupakan salah satu tanda Tidak berkahnya ilmu